Setelah meluapkan kemarahan, kita mungkin akan merasa enggak enak hati. Namun, enggak perlu khawatir, justru proses inilah yang dibutuhkan oleh otak. Kit, seringkali kita berpikir bahwa marah bisa memberikan dampak buruk terhadap kesehatan dan menyebabkan hal negatif. Padahal, enggak selalu begitu. Melampiaskan emosi bisa menjadi sesuatu yang baik, bahkan memiliki dampak positif. Kira-kira, apa ya manfaat positif dari marah? Yuk kita cari tahu! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Berpikir lebih tajam Meluapkan amarah ternyata bisa mengasah otak lebih tajam dalam berpikir. Dalam jangka panjang, hal tersebut bisa membuat seseorang lebih baik dalam menghadapi masalah serta mengambil keputusan. Setelah meluapkan kemarahan, kita mungkin akan merasa enggak enak hati. Namun, enggak perlu khawatir, justru proses inilah yang dibutuhkan oleh otak. Setelah tenang dan meluapkan segala emosi negatif, otak akan mulai mengulang apa saja yang terjadi dan mencernanya sebagai landasan untuk mengambil sebuah keputusan saat harus menghadapi situasi yang sama. Mempererat hubungan Kira-kira bagaimana bisa marah justru membuat hubungan menjadi kuat ya kids? Jangan salah duga, jika memang marah untuk satu hal yang benar, orang sekitar pasti akan mengerti. Selain itu, dengan marah kita menunjukkan diri yang sebenarnya. Hal ini merupakan proses penting dalam menjalin sebuah hubungan termasuk pertemanan. Namun, jangan berlebihan ya agar enggak dijauhi orang sekitar. Mengenali diri sendiri Meluapkan emosi ternyata juga bisa membantu kita dalam mengenali diri loh. Sebab saat marah, biasanya seseorang akan mengeluarkan hal-hal yang sebelumnya enggan disampaikan. Hal ini bisa menjadi satu refleksi dan membuat kita lebih tahu apa saja hal yang disukai dan enggak disukai. Namun kembali lagi, tetap perlu ada batasan dan enggak sembarangan dalam meluapkan amarah. Lebih bahagia Meluapkan amarah ternyata juga bisa membuat seseorang menjadi lebih bahagia, karena munculnya perasaan tenang setelah marah. Memendam amarah juga hanya akan menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Terbiasa menyampaikan hal-hal yang enggak disuka, nyatanya bisa membuat hubungan sosial lebih bahagia dan tenang. Terhindar dari penyakit Menahan amarah bisa menyebabkan rasa sakit di bagian kepala. Pada beberapa kasus, menahan emosi malah beresiko memunculkan penyakit lain seperti masalah pencernaan hingga insomnia. Semua hal itu bisa dihindari dengan cara meluapkan apa yang memang harus disampaikan. Namun, meluapkan emosi juga tetap harus dibatasi, karena juga bisa memicu dampak lain bagi tubuh maupun hubungan sosial. Nah, itulah beberapa manfaat meluapkan amarah dari berbagai sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.